Gimana restoranya, rame gak? Rame ya? Rame ya? Iya, oh iya tadi ada kiriman. Apa? Wah, baru dateng udah dapet kiriman. Dari siapa sih? Dear Seth Chandra dan tim Seth Table. Semangat cutinya, semoga suka buah-buahannya. Oh dari Food Lover. Siapapun yang kasih dari Food Lover, terima kasih. Tapi kalau dilihat-lihat, Ini kayaknya gak mungkin habis satu-satu nih. Jadi kita bikin apa ya? Asam-asam enak. Oke, gimana kalau kita bikin mengkos dari buah-buah al? Gak percaya kan? Kita coba yuk, di September. Oke, jadi kita akan masak dengan buah-buahan di September kali ini. Oke, jadi kita udah masuk bulan Februari. Terus saya juga bisa bilang mungkin untuk yang udah keluarga, Bisa tambah ekspresiin rasa sayang, Maksud cintanya sama keluarganya, Terus sama temen-temennya yang masih gemblok. Tetap semangat, ya kan? Kita akan masak-masak dengan buah-buahan. Jadi kalau buah-buahan itu biasanya ada rasa tekstur manisnya. Jadi kita akan buat olahan-olahan dari buah-buahan Yang bisa bikin suasana di bulan ke-2 ini lebih simpel. Kita akan buat salah satu piece yang all-time favorit. Jadi saya yakin semua orang pasti suka. Dan kita akan bikin alas eksebel. Jadi pada esennya ini saya bikin lebih simpel. Jadi yang di rumah bisa ikutin. Dan kita coba resipi baru. Yang pertama saya buat ini apple. Jadi apple cinnamon. Kita buat tortilla untuk wrapping-nya. Lalu kita fry. Jadi crispy. Terus ada asem manis di dalamnya harumnya cinnamon. Ini enak banget untuk kudapan. Let's start to final. Nah ini adalah kulitnya. Jadi kita akan buat homemade tortilla. Nah kalau untuk bikin wrapping-nya. Betul-betul tortilla bisa dibeli di market. Tapi ini saya sharing how to do it. Kita akan mix tepung. Garam. Dan baking powder. Terus tambahkan oil. Aduh oil. Water. Oke. Kita mix. Oke, nah. Sekarang waktunya kita olah pakai tangan. Oke. Nah kita akan potong jadi beberapa. lotah. Terima kasih telah menonton. Nah. Winter. Aku Android. Also kita peut liahkan. jadi kita akan roll setiap mungkin selamat menikmati oke, nah ini tortilannya kita akan panggang sebentar di atas batu panas atau dalam oven setengah lateng aja oke nah jadi kita akan roll yang satu dengan half-baked tortilla jadi bisa open yang ini kita akan wrap nanti ini akan di-fry jadi from scratch ya oke, sekarang kita akan siapkan apple-nya kita akan kepas dulu oke half-cut oke kita akan potong guys kita akan boil water juga sinamon salt from start terus kita tambahkan lemon oke, udah mulai mendidih kita masukin apple-nya sekarang oke, sekarang kita trimming dengan cake ring oke, yang besar juga ini udah half-done kita akan cut oke, nah ini udah soft udah reduce kita akan dinginkan kita akan straight oke, kita tunggu dingin sampai tempel aturnya drop dan kita akan masukin ke dalam kulitnya oke, nah ini udah dingin oke, kita sisikan sekarang kita akan mix sugar dan sinamon nah ini kita akan fold in oke, lalu kita fill in oke, lalu kita fill in selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita akan buat dengan yang udah half-baked tadi selamat menikmati oke, jadi kita ada dua variasi yang ini dia lebih crispy dan lebih thinner jadi dia lebih crunchy ini dia lebih dewy ini dia lebih dewy atau lebih apa seperti dough nah ini semacam enak sekarang kita akan slice oke, sekarang kita akan petting dengan ice cream crispy sinamon apple tortilla wrap ready to step now selamat menikmati 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 selamat menikmati